Iya, karena kan saya di bawah lutut. Amputasinya di bawah lutut. Saya di atas mata kaki lah sekitar 10 cm lah. Berarti ketika saat berserat harus dilepas, kemudian pasang lagi untuk bantuan kita? Iya, kalau bawah tidur berat, mas. Ini saya tetap di mobil saya lepas kaki. Tetap ke*****k. Berarti kan udah amputasi nih. Nah, seperti apa terkait pola hidup mungkin sekarang? Ya, paling tidak saya harus makan di jamnya makan. Saya harus kontrol diri saya sendiri, sudah tidak lagi memkonsumsi yang manis-manis gitu. Jadi ya, lebih mencintai diri saya sendiri. Terus, sekarang ini seperti apa kegiatannya sehari-hari? Hari-hari saya nggak ada kegiatan apa-apa. Karena memang shooting video itu kan rencananya setelah hari raya ya. Hari-hari saya ya misi kesibukan sendiri, saya suka nonton Korea, saya suka main ring, saya suka meraju. Ya ganti-ganti aja yang mana saya seneng aja. Oke. Main dua cucu, udah. Terus kemudian keanggapan keluarga semuanya, apalagi sekarang posisi itu udah bener-bener ikhlas dengan berdama dengan kalian seperti apa? Boleh ceritakan. Alhamdulillah keluarga besar saya sangat mendukung, kakak-kakak saya sangat mendukung, adik saya sangat mendukung. Dan kami, bau-bau termasuk kata saya juga selalu diantar sama kakak saya perempuan. Ya, Mas Trano, Mas Tunggi dan adik saya yang juga Nurli yang walaupun mereka jarak keteru tapi tetap support ke WA atau bagaimana. Udah ingetin kontrol ke dokter, ingetin semangat ya gitu. Berarti harus kembali ceka kemudian kontrol lagi ke dokter? Oh iya. Saya tetap harus terapi karena kan saya baru menggunakan kaki palsu ini ya. Saya menggunakan kaki palsu dari Kurnia Putra. Saya harus belajar beradaptasi dengan kaki palsu saya karena ini baru dua hari jadi saya baru pakai dan belum bisa jalan yang benar. Oh berarti pakai kaki palsunya baru dua hari? Baru dua hari. Oh oke. Tapi kan lepas paksa, pakai sepatu aja. Capek, ini lagi capek saya kaki saya kelamaan. Kan di lutut saya jadi sakit. Oh berarti kaki pakenya itu dari lutut ke bawah? Iya, karena kan saya di bawah lutut. Amputasinya di bawah lutut. Saya di atas mata kaki lah sekitar-kira sekitar 10 cm. Berarti ketika saat beristirahat harus dilepas, kemudian pasang lagi? Iya kalau bawa tidur berat mas. Ini saya tetap di mobil saya lepas, takit tetap. Oh gitu ya. Terus untuk beberapa, ini kan kata Pak Suti itu untuk lebar ada projek ya, ada syuting ya? Abis lebaran misalnya. Oh abis lebaran. Itu dalam bentuk apa? Boleh ditetakan sedikit? Series, itu series, itu series. Series, diperpanjang. Oke, kemudian untuk yang sekarang nih, berarti Pak Suti ada beberapa tawaran nggak yang ditolak seperti itu? Nggak ada sih, paling ada beberapa dos saja yang misalnya. Saya selalu mengatakan bahwa kondisi saya sekarang seperti ini gitu. Jadi ya kalau misalkan dengan kayak ini kan, ya nggak, saya makan waktu. Karena saya juga kalau kelamaan dulu, sakit juga. Mungkin jadi pilih-pilih Pak Suti itu? Ya, jadi pilih. Makanya kayaknya, kayaknya sekarang pengalaman dengan acara pagi pagi. Kalau acara pagi kayaknya saya nggak bisa ngambil dah. Sampai. Macar. Berarti, kemudian sekarang kan apa, penyakit yang dialami pas itu kan diabetes nih. Selain kaki nih, ada nggak beberapa organ tubuh mungkin yang terasa seperti itu? Sebetulnya, bagian tubuh saya sudah banyak yang dioperasikan diabetes ini ya kan. Banyak banget lah dari ketiak, dari pahak saya, terus bagian dari pagina gitu. Terus, banyak lah Mas gitu. Jadi ya, tapi alhamdulillah sejak bulan Oktober itu, saya nggak enak-enak jangan sampai lah ya. Insya, mudah-mudahan. Karena mungkin juga saya sudah konsol dokternya benar, saya sulit-sulit juga benar. Saya juga kalau makan saya benar dan saya sudah tidak minum kopi dan saya sudah tidak ngerokok.